Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di goodnight youtube channel Apa kabar nih teman-teman Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya Masih dengan Fidi disini Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor dari sekelompok pendaki gunung sumbing Kisah ini dialami oleh 6 orang, 4 cowok dan 2 cewek Sebut saja mereka adalah Anto, Willy, Fajar, Randy, Chika, dan Ana Waktu itu mereka mendaki ke gunung sumbing ini pada tahun 2019 Disitu mereka sempat bareng sama pendaki cewek Yang waktu itu si pendaki cewek ini sedang mendaki sendiri alias solo hiking Tapi selama mereka bareng sama pendaki cewek itu Mereka ini sering merasakan hal yang janggal Hingga akhirnya mereka ini tahu siapa sebenarnya cewek yang bareng sama mereka itu Untuk cerita lebih lengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai Waktu itu sekitar pukul 3 sore Mereka berenam ini sedang kumpul di tempat biasa mereka gunakan untuk nongkrong Untuk membahas rencana pendakian ke gunung sumbing Kegiatan mendaki gunung memang rutin mereka lakukan Biasanya, sebulan sekali mereka ini aktif mendaki ke gunung-gunung yang tidak terbilang berat Seperti gunung perahu dan lain-lain Dan biasanya, setiap 3 bulan sekali mereka ini selalu merencanakan pendakian Ke gunung yang mempunyai ketinggian di atas 3000 meter di atas permukaan laut Kenapa bisa seperti itu? Karena waktu itu mereka berenam ini lagi seneng-senengnya bergelut dengan alam Karena sudah 3 bulan terakhir mereka tidak mendaki ke gunung yang memiliki ketinggian 3000 meter Di tongkrongan itu mereka membahas rencana pendakian ke gunung sumbing Sebenarnya, rencana untuk ke gunung sumbing ini sudah lama mereka rancang Tapi baru kesampaian sekarang Setelah membahas rencana itu Mereka lanjut ngobrol-ngobrol dan bercanda Hingga sekitar pukul setengah 6 sore mereka baru kembali pulang Singkat cerita Tibalah hari keberangkatan Pagi itu mereka berkumpul di rumahnya Willy dan berencana berangkat bareng dari sana Setelah semuanya sudah berkumpul Mereka langsung bergegas menggendong tas karirnya masing-masing Dan berkendara menuju ke base camp gunung sumbing Viagarung dengan mengendarai motor Kurang lebih pukul 10 pagi sampailah mereka di base camp Sesampai di base camp itu Willy segera mengurus izin Jadi bisa dibilang Willy ini adalah ketua kelompok pendakiannya Setelah itu pendakian dimulai sekitar pukul 11 siang Berhubung di situ ada jasa ojek sampai ke pos 1 Mereka memilih untuk naik ojek saja Biar lebih menghemat tenaga Tapi ojek yang ada disini berbeda Kalau biasanya penumpangnya itu dibonceng di belakang Tapi mereka kali ini diboncengnya di depan Jadi mereka bisa merasakan sensasi yang berbeda Apalagi tukang ojeknya itu jalannya cukup ngebut Kurang lebih pukul setengah 12 siang Sampailah mereka di pos 1 Di situ mereka berhenti sejenak Karena merasa tegang setelah dibonceng sama ojek tadi Tapi disini mereka juga ketawa Ketika melihat ekspresi Ana dan Cika yang masih gemeteran Setelah menaiki ojek tadi Setelah sudah dirasa siap mendaki Mereka mulai berjalan menuju ke pos 2 Dengan posisi Willy yang berjalan di paling depan Disusul oleh Randy, Fajar, Ana, Cika, dan Anto di paling belakang Perjalanan menuju ke pos 2 masih belum ada kejanggalan apapun Dan di sepanjang perjalanan Mereka hanya ngobrol-ngobrol dan sesekali bercanda Setelah cukup lama berjalan Dan sekitar pukul 2 siang Sampailah mereka di pos 2 Disini mereka memutuskan untuk berhenti lebih lama Untuk masak-masak makanan ringan Sambil ngopi-ngopi Sambil menikmati kopi Mereka berdiskusi di mana nanti akan bermalam Dan Willy mengajak mereka untuk nge-camp di pos 3 saja Setelah cukup istirahat Mereka berkemas lagi dan perjalanan kembali dilanjutkan Nah, di tengah perjalanan menuju ke pos 3 Tepatnya di area engkolan-engkolan Sekitar 10 meter di depan Willy yang waktu itu berjalan di paling depan melihat ada seorang cewek yang sedang duduk di pinggir jalur Dia memakai celana hitam dan kaos putih Rambutnya terurai cukup panjang Dan juga membawa tas kerir Sepertinya Dia adalah seorang pendaki Melihat itu Willy bilang ke teman-temannya Eh, itu di depan kayak ada pendaki cewek Iya tuh Sendirian pula Jawab Anto Mereka berjalan menuju ke arah cewek tersebut Karena kebetulan arah jalurnya menuju ke sana Sesampai di tempat cewek itu Willy bertanya Mari mbak Iya mari Jawab cewek itu dengan singkat Karena cukup lelah mereka berhenti sebentar Dan lanjut bertanya kepada cewek itu Sendirian aja nih mbak Apa sama temen? Enggak Aku enggak kesendiri Udah turun apa mau naik? Baru mau naik Mendengar itu mereka semua heran Kok berani cewek mendaki sendirian? Lalu Willy mencoba mengajak pendaki cewek itu Untuk berjalan bareng Dengan tujuan biar rame Dan cewek itu menganggukkan kepala sambil tersenyum Disitu satu persatu dari mereka bersalaman dengan cewek itu Sekalian untuk berkenalan Dia bilang Kalau namanya adalah suster ini Willy bertanya dimana suster ini tinggal Dan dia bilang tinggalnya di daerah dekat sini Tapi dia tidak menyebutkan alamatnya Mereka mikirnya Oh pantas aja dia berani mendaki sendiri Orang sini sendiri kok Nah Ketika anak bersalaman dengan suster ini Dia merasa sedikit gugup Karena ada sesuatu yang aneh Setelah bersalaman itu Mereka kembali melanjutkan perjalanan bersama suster ini yang berjalan di paling belakang Di perjalanan Ana pindah posisi di belakang Willy Dan jarak mereka berjalan ini cukup jauh Lalu pelan-pelan Ana berbisik pada Willy Will Jawa tadi kok aneh ya Aneh kenapa Pas aku salaman tadi tangannya dingin banget Dan lembab Masa sih Perasaan biasa aja Ana terus meyakinkan Willy Tentang apa yang dirasakannya Tapi Willy tidak begitu menanggapinya Hingga akhirnya Ana pun hanya diam Di sepanjang perjalanan masih belum ada yang aneh Dan semuanya berjalan normal Setelah melewati trek yang cukup menanjak Sampailah mereka di pos bayangan Yang disebut seduplak roto Disitu mereka beristirahat sejenak untuk minum Nah Ketika sedang istirahat Ana sempat melihat ke arah suster ini Yang waktu itu dia duduk di sebelahnya Sepertinya Dia tidak kelelahan sama sekali Bahkan kelihatannya dia tidak berkeringat Disini Ana semakin merasa aneh Treknya tadi nanjak banget loh Tapi cewek ini kok kayak gak kelelahan sama sekali Ucapnya dalam hati Sambil melihat ke arah suster ini Yang sedang melihat ke arah bawah Dia terus memperhatikan suster ini Dan ketika sedang fokus memperhatikannya Tiba-tiba suster ini melirik ke arah Ana Sambil tersenyum sinis Melihat itu Ana langsung mengalihkan pandangannya Dan pindah tempat duduk di sebelahnya Anto Yang jaraknya ini cukup jauh dari suster ini Sebenarnya disini Ana ingin bilang tentang apa yang dirasakan itu pada teman-temannya Tapi dia tidak enak sama suster ini Hingga akhirnya dia memilih untuk menyimpan itu dulu Dan menunggu waktu yang tepat Setelah cukup istirahat Perjalanan kembali dilanjutkan Sebelum lanjut berjalan Willy sempat meminta pada suster ini Untuk berjalan di tengah Tapi dianya tidak mau Dan ingin berjalan di belakang saja Sambil berjalan itu Ana masih memikirkan tentang suster ini Tapi semakin dia memikirkannya Dia malah jadi merinding Karena teringat dengan senyuman sinis dari suster ini tadi Di sisi lain Selama perjalanan itu suster ini hanya diam Tidak mengucapkan satu patah katapun Di tengah perjalanan menuju ke pos 3 Ana yang waktu itu berjalan di depan Anto Tiba-tiba mencium aroma yang aneh Aromanya ini sangat wangi Seperti wangi bunga melati Tapi itu hanya sekejap Nah Gak tahu kenapa Ketika mencium aroma wangi tersebut Spontan pandangannya Ana tertuju pada suster ini Yang berjalan cukup jauh di belakang Sepertinya Aroma wangi itu bersumber dari arah suster ini Disini Ana bilang ke Anto Tok Kamu nyium bawa wangi gak? Iya tadi sekilas Tapi sekarang udah gak Aku kok ngerasa ada yang aneh ya sama cewek itu Ana kenapa? Dia dari tadi diem mulu Dan gak mau jalan deketan sama kita Anto kemudian melihat ke arah belakang Begitupun dengan Ana Terlihat Susterini ini sedang menikmati jalannya Sambil terus menatap ke bawah Iya ya Kok aneh gitu? Ucap Anto Makanya Tadi pas istirahat Dia sempat senyum sinis ke aku Lanjut Ana Anto mengajak Ana untuk berpikir positif Ya mungkin saja Dia memang begitu orangnya Singkat cerita Sampailah mereka di pos tiga Sekitar pukul setengah enam sore Di pos tiga itu Suasananya sangat sepi Hanya ada satu rombongan pendaki lain Itu pun jaraknya cukup jauh Sesampainya disitu Mereka segera mendirikan dua tenda Satu tenda untuk cowok Dan satu tenda lagi untuk cewek Sedangkan Susterini Dia membawa tenda sendiri Setelah tenda sudah didirikan Mereka lanjut masak di depan tenda Dan ketika mereka sedang masak-masak itu Susterini berada di dalam tendanya Melihat Susterini yang waktu itu ada di dalam tenda Willy mengajaknya untuk ikut gabung dengan yang lain Tapi Susterini bilang nanti saja Katanya dia mau menyusul Ketika mereka ini sedang sibuk memasak Tiba-tiba Ana mencium aroma wangi lagi Seperti tadi Spontan Ana nyeletuk Eh ini bau apa ya Kok wangi gini Mendengar ucapan dari Ana Mereka semua memasang hidung Dan ternyata benar Yang mencium aroma wangi itu Ternyata bukan hanya Ana Tapi mereka semua juga Mereka celingukan mencari sumber aroma itu Dan setelah dicari-cari Sepertinya aroma wangi itu berasal dari tendanya Susterini Mereka pun berhenti membahas hal itu Karena mungkin Di dalam tenda Susterini sedang memakai parfum Ana berinisiatif untuk mengatakan tentang aroma wangi ini pada teman-temannya Kalau di sepanjang jalan tadi Dia juga sempat mencium aroma yang serupa Tapi ketika dia akan bilang Tiba-tiba terlihat Susterini keluar dari tendanya Dan ikut gabung Dan anehnya Ketika Susterini duduk bersama mereka Ana sudah tidak mencium aroma wangi itu lagi Susterini hanya terlihat menunduk Dan tidak bicara sama sekali Ketika masakan sudah matang Mereka semua makan Dan tidak lupa Willy mengajak Susterini untuk makan bareng Tapi Waktu itu Susterini tidak mau makan Dengan alasan dia tidak lapar Mereka menganggap mungkin tadi di dalam tenda Susterini sudah makan duluan Sambil makan-makan itu Tiba-tiba bulu kuduk Ana berdiri Terlebih ketika dia melirik ke arah Susterini Yang sedang duduk diam Sambil terus menatap ke bawah Setelah selesai makan Mereka lanjut ngopi di depan tenda Sambil ngobrol-ngobrol Nah Ketika sedang ngobrol itu Sesekali mereka mengajak Susterini Untuk ikut ngobrol Tapi Dia tidak mengeluarkan satu katapun Ketika dipercandain Responnya hanya senyum Di sela-sela obrolan Tiba-tiba Susterini pamit pada mereka Untuk masuk ke dalam tenda Dengan alasan dia mau tidur Setelah sudah masuk ke dalam tenda Ana membuka omongan Eh Kalian ngerasa ada yang aneh gak sih Sama pendaki cewek itu Kenapa? Sejak gabung sama kita Dia gak kedengeran ngomong sama sekali Iya juga ya Aku baru nyadar Terus kalian ingat gak sama bau wangi tadi? Sebenarnya di perjalanan tadi Aku juga mencium bau itu Anto juga Willy meminta pada Ana Agar tidak ngomong aneh-aneh Dan berpikir positif saja Mungkin saja Itu memang sifatnya Karena malam semakin larut Mereka memutuskan untuk segera tidur Ana menempati satu tenda bersama Chika Di dalam tenda Dia menceritakan tentang kejanggalan Yang dia rasakan kepada Chika Tapi Tangkapannya Chika sama seperti Willy tadi Ana mencoba membuang fikiran negatifnya Pada Susterini Tapi tidak bisa Semakin dilupakan Wajah Susterini semakin terbayang Di dalam pikirannya Sebelum tidur Ana berdoa Semoga tidak terjadi apa-apa Pada mereka semua Ketika sedang tidur Ana bermimpi Mimpinya itu seperti nyata Dan sangat menyeramkan Di tempat ini Dia merasa ingin buang air kecil Dan dia keluar dari tenda Untuk mencari tempat buang air Setelah keluar dari tenda Dia melihat Susterini sedang duduk Dengan posisi menumpangkan dagunya Di atas kedua lututnya Sambil mencoret-coret tanah Dengan sebatang ranting kayu Melihat itu Ana menyapa Susterini Mbak Kok gak tidur? Susterini melihat ke arah Ana Dengan senyuman sinis Lalu Dia menjawab Dengan nada yang sangat datar Enggak mbak Saya tidak ngantuk Ana kemudian Pergi ke belakang tenda Untuk melaksanakan niatnya Buang air Dan ketika dia sedang buang air Sayup-sayup terdengar Ada suara nyanyian Dari seorang wanita Yang sangat merdu Mendengar itu Ana merasa takut Dan segera menuntaskan Hajatnya buang air Setelah itu Dia berjalan kembali Untuk masuk ke dalam tenda Sesampainya di depan tenda Ternyata yang menyanyi merdu itu Adalah Susterini Dia menyanyi dalam posisi Seperti tadi Duduk Dan mencoret-coret tanah Dengan ranting kayu Tapi anehnya Kali ini Susterini Tidak berpakaian pendaki Melainkan berpakaian putih lusuh Dan sangat kotor Rambutnya panjang Dan sangat berantakan Melihat itu Ana benar-benar ketakutan Pelan-pelan Dia berjalan Masuk ke dalam tenda Sambil sesekali Melirik ke arah Susterini Dan ketika Dia sedang melirik itu Tiba-tiba Susterini menoleh Ke arah Ana Sambil tersenyum sinis Merasa takut Ana cepat-cepat Masuk ke dalam tenda Dan menutup tendanya Rapat-rapat Di dalam tenda Dia benar-benar ketakutan Suara nyanyian Susterini masih Terus terdengar Di telinga Ana Hingga akhirnya Suara nyanyian itu Membuat Ana Terlelap tidur Tidak lama setelah itu Terdengar Suara Cika Membangunkan Dan mengajaknya Untuk keluar tenda Mencari udara segar Bangun tidur Dia masih Terbayang mimpinya Barusan Dan dia baru sadar Kalau ternyata Itu hanyalah mimpi Ana tidak menceritakan Hal itu pada Cika Dan langsung Keluar tenda Di luar tenda Terlihat mereka Yang cowok Sudah pada bangun Dan sedang Membicarakan Sesuatu Ternyata Yang dibicarakan Pagi itu Adalah Susterini Yang pagi itu Terlihat Sudah tidak Ada di tempat ini Begitupun dengan tendanya Ana dan Cika Ikut nimbrung Bersama mereka yang cowok Dan disitu Anto bercerita Kalau semalam Dia sempat Keluar tenda Untuk pipis Dan melihat Susterini Di depan tenda Dengan wujud yang lain Mendengar itu Ana tersentak Karena apa Yang diceritakan Anto itu Sama persis Dengan mimpinya semalam Termasuk Susterini Yang sedang bernyanyi Ana pun Menjelaskan itu Pada teman-temannya Mendengar penjelasan Dari mereka berdua Teman-temannya Hampir tidak percaya Akhirnya Willy meminta Pada mereka semua Untuk melupakan Kejadian ini Dan anggap saja Susterini sudah Jalan duluan ke atas Pagi ini Ana merasa Sedikit lega Karena sudah Tidak bersama Susterini lagi Kemudian Mereka masak-masak Dan sarapan Sebelum nanti Berjalan samit Kepuncak Singkat cerita Sekitar pukul Sembilan pagi Mereka semua Memulai perjalanan Samit Menuju ke puncak Dan meninggalkan Tendanya Di pos tiga Di perjalanan ini Sudah tidak ada Kejanggalan apapun Sambil berjalan Mereka membahas Tentang Susterini Tapi semakin dibahas Malah terasa Semakin merinding Hingga akhirnya Mereka sepakat Untuk tidak Membahasnya lagi Setelah cukup lama Berjalan Sampailah mereka Di puncak Buntu Gunung Sumbing Di situ Mereka merasa Sangat senang Karena misi Pendakian Ke gunung Dengan ketinggian Di atas Tiga ribu meter Ini sukses Setelah puas Di puncak Mereka kembali Turun Dan sampai Di pos tiga Sekitar pukul Tiga sore Di pos tiga itu Willy mengajak Berhenti sebentar Untuk istirahat Ketika berhenti itu Dia bilang Eh Di puncak kok Aku gak ngeliat Sustri ini ya Iya ya Mungkin dia Ke puncak Raja Wali kali Iya juga sih Mereka Menganggapnya Seperti itu Karena di jalur Gunung Sumbing Viagarung ini Terdapat dua puncak Yaitu Puncak Buntu Dan puncak Raja Wali Ana meminta Badan mereka Agar tidak Membahas Soal Sustri ini lagi Karena jujur saja Dia ini Masih takut Meskipun Hanya mendengar Namanya Setelah cukup Lama istirahat Mereka Segera Mengemasi tenda Dan bergegas Turun Kurang lebih Pukul Setengah Lima Sore Di perjalanan Turun Tepatnya Setelah Melewati Area Seduplak Roto Tiba-tiba Ana mencium Bau yang sangat Anjir Seperti Bau darah Dia pun Bertanya Pada yang lain Apakah Mereka Juga Mencium Aroma Anjir Dan Ternyata Mereka Semua Juga Sama Di Sepanjang Perjalanan Bau Anjir Itu Masih Terus Tercium Dan Ana Mulai Merasa Takut Di Sisi Lain Waktu Itu Sudah Mulai Petang Sambil Berjalan Ana Terus Membaca Doa Dan Seringkali Matanya Mengeksplore Keadaan Sekitar Di Tempat Mereka Bertemu Dengan Sustri Ini Ketika Naik Kemarin Tiba-tiba Aroma Anjir Itu Perlahan Hilang Hingga Akhirnya Tidak Tercium Lagi Nah Disini Ana Merasa Sedikit Tenang Dan Terus Berjalan Hingga Sampailah Mereka Kembali Di pos 2 Kurang Lebih Habis Maghrib Disitu Willy Mengajak Mereka Untuk Istirahat Sebentar Untuk Minum Ketika Ketika Sedang Istirahat Itu Willy Berkata Eh Semuanya Apapun Yang Terjadi Jangan Sampai Lari Kita Jalannya Berdekatan Ucapnya Sambil Mengamati Keadaan Sekitar Mendengar Willy Bicara Seperti Itu Ana Langsung Merinding Nah Baru Saja Willy Bilang Seperti Itu Tiba-tiba Tercium Aroma Yang Sangat Wangi Seperti Aroma Wangi Bunga Melati Mereka Yang Mencium Aroma Itu Hanya Saling Pandang Dan Memberi Kode Untuk Lanjut Jalan Meninggalkan Pos 2 Tidak Lama Berjalan Meninggalkan Pos 2 Ana Yang Berjalan Di Tengah Sayup Sayup Dia Mendengar Seperti Ada Suara Wanita Yang Sedang Ketawa Dia Bilang Ke Teman Temannya Eh Kalian Dengar Ada Wanita Yang Ketawa Nggak Spontan Teman Temannya Berhenti Dan Memasang Telinga Tapi Setelah Ana Bilang Seperti Itu Tiba-tiba Suara Ketawa Tadi Sudah Tidak Terdengar Lagi Willy Willi Willi Waktu Itu Berjalan Di Depan Mendekati Ana Dan Bilang Ana Mengangguk Paham Kemudian Willi Kembali Ke Posisinya Dan Mengajak Yang Lain Untuk Lanjut Berjalan Mereka Masih Berjalan Secara Berdekatan Dan Ketika Mereka Ini Melewati Area Yang Cukup Berimbun Entah Kenapa Disini Ana Merasa Sangat Merinding Tapi Mengingat Perkataan Willy Tadi Dia Berusaha Untuk Diam Tidak Lama Kemudian Willy Yang Berjalan Di Depan Tiba-tiba Memberi Arahan Pada Yang Lain Untuk Berjalan Pelan-pelan Sepertinya Willy Sedang Melihat Sesuatu Yang Tidak Logis Mereka Semuanya Menurut Setelah Beberapa Langkah Berjalan Pelan Tiba-tiba Sayup-sayup Ana Mendengar Ada Suara Seperti Nyanyian Khas Jawa Setelah Didengarkan Lebih Jelas Lagi Sepertinya Itu Adalah Suara Nyanyian Sustrini Yang Ada Di Dalam Mimpinya Mendengar Itu Dia Melihat Ke Arah Teman-temannya Tapi Sepertinya Teman-temannya Ini Tidak Mendengar Nyanyian Itu Karena Terlihat Biasa Saja Suara Nyanyian Itu Lama-kelamaan Terdengar Semakin Jelas Seperti Bersumber Dari Arah Bawah Tidak Lama Kemudian Willy Willy yang berjalan Di depan Tiba-tiba Mengucap Istighfar Dengan Sangat Keras Astagfirullahalazim Ucapnya Dengan Keadaan Kaget Melihat Itu Mereka Semua Pun Kaget Dan Berhenti Kenapa Tiba-tiba Willy Berucap Seperti Itu Fajar Yang Berjalan Di Belakangnya Willy Kemudian Bertanya Kenapa Willy Kalian Semua Jangan Ada Yang Lari Kita Jalan Pelan Pelan Seperti Ini Dan Ingat Jangan Nengok Ke Arah Kanan Ucap Willy Dengan Panik Keadaan Menjadi Sangat Mencekam Ana Bertanya Tanya Kenapa Willy Tiba-tiba Bilang Seperti Itu Mereka Semua Lanjut Jalan Lagi Dengan Pelan Sesuai Arahan Dari Willy Karena Penasaran Dengan Ucapan Willy Sambil Berjalan Itu Ana Mencuri Pandang Ke Arah Kanan Dan Terlihat Dengan Jelas Sebuah Pemandangan Yang Sangat Menyeramkan Di Sebuah Pohon Terdapat Sosok Perempuan Yang Sedang Duduk Di Dahan Dengan Posisi Mengelantungkan Kakinya Dan Sosok Perempuan Itulah Yang Ternyata Sejak Tadi Terdengar Menyanyi Melihat Keberadaan Sosok Itu Ana Benar-benar Takut Dia Segera Mengalihkan Pandangannya Dari Perempuan Itu Sambil Terus Berjalan Berdekatan Dan Ketika Melewati Sosok Perempuan Itu Terlihat Willy Menundukan Badan Seperti Memberi Salam Setelah Cukup Jauh Berjalan Suara Nyanyian Itu Sudah Tidak Terdengar Lagi Dan Mereka Mempercepat Langkah Agar Segera Sampai Di Bawah Sekitar Pukul 8 Malam Akhirnya Mereka Sampai Di Base Camp Di Sini Mereka Semua Masih Tegang Dan Ketakutan Terutama Ana Di Di Base Sini Mereka Tidak Mau Lama Lama Dan Bergegas Mengambil Motor Untuk Segera Kembali Pulang Di Perjalanan Pulang Mereka Menyempatkan Untuk Mampir Di Warung Kopi Pinggir Jalan Untuk Membicarakan Kejadian Barusan Di Warung Kopi Itu Willy Menjelaskan Pada Mereka Semua Bahwasannya Selama Perjalanan Turun Itu Mereka Ini Diikuti Oleh Sosok Itu Sebabnya Dia Meminta Pada Yang Lain Agar Berjalan Berdekatan Ana Yang Sudah Tahu Akan Hal Itu Menyimpulkan Kalau Mungkin Sosok Kuntilanak Itu Adalah Wujud Asli Dari Sustri Ini Karena Terdengar Dari Suara Nyanyian Anto Pun Beranggapan Seperti Itu Dan Sebenarnya Ketika Jalan Turun Tadi Dia Juga Sempat Melihat Kuntilanak Itu Sedang Duduk Di Atas Pohon Dan Di Perjalanan Turun Tadi Mereka Semua Juga Mendengar Suara Nyanyian Itu Tapi Memilih Untuk Saling Diam Pendakian Ke Gunung Sumbing Ini Merupakan Pendakian Yang Paling Horor Bagi Mereka Dan Untungnya Sosok Kuntilanak Itu Tidak Mengganggu Hanya Menggoda Saja Tapi Kejadian Ini Tidak Membuat Mereka Kapok Mendaki Gunung Lagi Selanjutnya Mereka Lebih Berhati Hati Terutama Dengan Ucapan Nah Itu Tadi Adalah Pengalaman Horor Yang Dialami Oleh Sekelompok Pendaki Gunung Sumbing Kira 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 Kalian Yang Mengalami Kejadian Seperti Itu Apakah Kalian Akan Lanjut Naik Ata Balik Turun Aja Coba Tulis Di Kolom Komentar Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Nonton Video Ini Sampai Selesai Aku Pamit Undur Diri Dulu Good Night And See You Next Time Torres Kubik For Terima kasih.